Assalamualaikum jumpa lagi di vlog saya Zandi Channel ya hari ini kita vlog motor ya sekali-sekali Oke jadi eh saya mau ngebahas ini kayak suplemen untuk apa dicampurin dibahan bakar namanya clean minus ya saya udah pakai ini hampir dua bulan sebenarnya mau aku buktiin sih ini prosesnya sudah hampir ya hampir dua bulan lah hampir dua bulan sih bukan dua bulan pas jadi selama dua bulan sebelum puasa aku udah pakai ini setiap ngisi bahan bakar karena ngelihat dari vlognya Ritwan Hanif dan si pemiliknya atau ownernya namanya Arli Kurnia dicampur di bahan bakar ditetesin jadi ya ini bukan ningkatin ini ya bukan ningkatin performa atau gimana ini tugasnya itu membersihkan ruang bakar aja ini nah baru aku ngerasain hampir dua bulan nih enak sih tarikannya agak beda karena ruang bakarnya ini bersih nah kita lihat dari vlognya Ritwan Hanif nih ini potongan videonya jadi ketika ruang bakarnya bersih mobil itu rasanya seperti sebuah mobil baru gitu jadi penghematannya dan performa yang bagus itu didapatkan bukan dari eh meningkatkan performa dari bahan bakar bukan tapi membersihkan ruang bakar makanya itu ditulisannya seperti ini klinos membersihkan kerak di piston mesin bersih menghasilkan tenaga lebih besar dengan putaran mesin RPM lebih rendah mesin yang ringan membuat pemakaian BBM lebih sedikit dan oli lebih awet dari biasanya maka disini tulisannya mesin bersih hemat BBM dan oli tarikan ringan 100% aman bensin pertama seperti light solar oke ini juga udah di uji di laboratorium Petrolab nomornya disini ada ya dan dan ini potongan videonya si Arli Kurnia si pemilik kelinos ini cara pakenya adalah dengan takaran tiga tetes untuk setiap liternya jadi anda memakai solar memakai pertamat memakai pertalit apapun ya cara gunakannya adalah diukur tiga tetes kelinos untuk setiap liter bahan bakar kalau lebih enggak masalah kalau kurang juga enggak ada masalah tidak tidak ada efek apapun kenapa karena klinos ini aman untuk mesin kita sudah ujikan di Petrolab ya ada nomor Petrolabnya takarannya kalau setengah tutup botol kita campurkan ke tanking mobil itu bisa digunakan untuk 20 liter bahan bakar satu tutup botol bisa untuk 40 liter bahan bakar dan satu botol bisa digunakan untuk 100 liter bahan bakar anda bayangkan hemat sekali jadi satu botol itu harganya harganya kalau di Jawa 36.000 kalau di luar Jawa itu 50.000 paling tinggi itu harga di Papua itu 65.000 karena ongkos kirimnya juga mahal itu bisa digunakan untuk 100 liter ini dari temen yang dari Bandung nih nyobain suruh nyobain pakai ini Klinos ini jadi aku beli satu kotak isi berapa isi 4 ya isi 4 itu kalau mau beli sama aku juga bisa wihaya jadi reseller dengan aku jadi itu nah ini misalnya ini untuk awalnya sih katanya waktu itu harus satu liter itu enam tetes tapi kalau sudah rutin itu satu liter itu tiga tetes aja tapi kadang-kadang sih ndak ini sih ndak ndak pasti sih kadang-kadang suka-suka nah posisinya ini bensinnya menjelang habis aku isi aja kalau ngurutin tiga tetes itu lama jadi udah cerot aja sudah udah cerot sembarang ajalah nah udah di rencana ini aku mau isi dua liter aja jadi mau tambah lagi juga gak apa-apa udah di aturannya disitu aturannya mungkin vlognya Arli Kurnia atau vlog youtuber lainnya mungkin segitu ya aturannya tapi kadang-kadang kalau aku buru-buru corot sembarang aja jadi sama aja sih hasilnya bagus jadi kesannya itu serasa memakai Pertamak ya jadi aku pakai Pertalet aja oke nih coba nanti saya rasakan waktu perjalanan habisnya mau jalanin mau ngevlog mobil double cabin pickup ya oke saya ngomong waktu perjalanan jadi tarikannya itu ringan ringan banget serasa pakai Pertamak tapi itu menurut saya buat temen-temen yang sudah ngerasain atau ada keluhan atau gimana bisa komen di kolom komentar oke saya coba isi bensin Rp15.000 aja bensin Pertalet nah ini tinggal dua bar nah ini pom bensinnya ada di sebelah kanan rame nggak ya ya lumayan rame lah coba isi dua liter kurang lebih dua liter kali ya Rp15.000 ya kurang lebih segitulah oke kita matiin kameranya dari pom bensin nah ini udah full ya aku mau ke daerah ini condong catur dalam kota Jogja aja karena ada review mobil oke kita bahas yang clean nose clean nose tadi semacam ini clean nose itu semacam suplemen ya tapi bukan seperti naikin oktan atau semacam memberikan janji apa-apa gitu enggak sih tugasnya untuk bersihin ruang bakar aja sih jadi aku merasa motorku ini fit aja sih kayaknya serasa pakai Pertamak gitu jadi antara pakai Pertamak sama pakai Pertalite itu kurang lebih sama aja setelah pakai ini clean nose ini aku campur clean nose ini nah ini jam kurang lebih jam 10-an ini di Jogja cuacanya panas banget ya jadi buat teman-teman yang ingin coba memang efeknya biasa aja sih nggak ada rasanya aku jujur ngomong biasa aja nggak ada rasanya cuman nah ini setelah aku pakai kurang lebih dua bulan hampir dua bulan ini perasaan fit aja sih tenaganya tuh fit ya tarikannya fit iritnya juga biasa aja borosnya juga biasa juga tergantung yang kita berjegas gini aja sih walaupun ada sedikit eh performa yang beda tenaganya beda selain kemarin aku lepas filternya itu juga anunya apa selangnya itu tenaganya enak banget tuh agak beda memang pakai klien tetep ada nilai plusnya selama ini memang eh nah ini enak banget nih Tidak usah ragu kalau mau nyalip selain filternya kemarin aku potong selangnya tapi mungkin dibantu performanya sama klinos ini enak banget ya mungkin antara lain itu bisa membantu ya jadi kemungkinan aku pakai klinos ini terus deh selama ini enak terus ya enak dan waktu aku service ke Honda itu normal-normal aja asik lah pokoknya ya oke buat teman-teman yang pingin pakai klinos nanti bisa lewat saya juga bisa atau ke tempat-tempat teman-teman jualan teman-teman di kota teman-teman yang jualan klinos di online-online pasti banyak nih ini cuman testimoni saya sebagai pengguna klinos pribadi ini omongan jujur lah ya biasa aja sih biasa aja dan bermanfaat oke itu aja vlog saya sandi channel semoga bermanfaat dan bisa dicoba selamat menikmati